Oh men Agam ya Apa karena atasnya terbuka gitu Nah jadi Udah hancur banget kan Kalau misalkan itu minuman keras Itu pasti udah dihabisin Gak mungkin Dibiarin gitu aja kan Jadi tadi dari arah sana Dari lorong Dari lorong Lorong sana Sosok Bisa dibilang sosok punti Di arah sana Cuman Bercari dari tadi nih Nggak ada Oke guys kembali lagi di channel gagas agasta Kali ini kita akan Sedikit mengeksplore Bangunan atau bisa dibilang Yang tadinya SD ya kan Yang tadinya SD Terus ditinggalkan Dan akhirnya terbengkalai Begitu saja Tidak ada yang Memburuh atau Menerapikan Ya hingga Bisa dibilang Gimana ya Menjadi tempat perkumpulan Mahluk-mahluk Gak ada Maka bisa dibilang seperti itu Untuk keseruannya Silahkan ditonton Disimalkan Dan Saya tidak sendirian Seperti yang teman-teman Lihat di rumah Ada yang Punya channel sendiri Kan gagas Terus pribadi saya Yang mungkin Ada beberapa orang Yang mungkin sudah kenal Sama saya Lewat Channel Apa Lewat konten-konten Kan gagas yang lain Terus ada Kang Najim Ada Kang Najim Ada Kang Irfan Jadi kita Berempat Terus kita nanti Untuk sistemnya Nanti kita masuk Dua orang Dua orang Jadi kita Bagi tim Sebagian ke arah Sana Dan nanti Sebagian lagi Ke arah Tanah Untuk keseruannya Jangan ditonton Sampai-sampai Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Yo, what's up Momen Kita Bersama Kang Najim Kita menamanya tim ini Tim meledak Pokoknya meledak Jadi ini adalah Ruangan Bangunan SD ya Bangunan SD Ini bentuknya Letter L Dari sini Kemudian Sampai sana Kita bagian dari ruangan sini Sampai ke tengah sana Dari awal Tadi udah ada suara Kayak Lempar botol gitu ya Iya Dari sebelah sana Lempar botol Nanti dari tengah sini Sampai ke ujung sana Itu bagiannya Kang Irfan Sama Kang Aldi Di tim Jengat ya Tim Jengat Tim Jengat Kita akan Kisah dulu Bismillahirrahmanirrahim Untuk explore Assalamualaikum Ini Kang Gimana nih Kang Wow Ini bangunannya udah Udah Miring Miring-miring gini Ini juga ruang Oh iya Kayaknya Sore ini Kang Mungkin Tanahnya turun Atau gimana ya Soalnya Bisa dilihat ya Teman-teman Suara apa sih Loh Udah belah gitu Bangunan Dan di belakang sana Udah Apa namanya Hutan ya Hutan pepohonan Tanah tinggi sih Iya Bisa dilihat ya Teman-teman Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berikutnya yang Apa ya Namanya Kang Tersembunyi ya Tersembunyi kan Emang kelihatan dari jalan langsung Tadi Kang Oh iya tuh Kelihatan dari Ini nih Tersembunyi bangunan aja Ya udah Miring ini Bahaya juga Nih Berhati-hati aja Ya Buat teman-teman Assalamualaikum Ini terletak di daerah Perbatasan Majalengka Sumedang Ini kayak Ini kayak bentuk kantor nih Itu Apa ini kantor Assalamualaikum Beri juga Tadi ada botol yang Jatuh Coba kita cari botol yang tadi ya Mana ya Benar Tadi kita dengar suara botol Malam rindu Saya ngomongin itu Santai aja Nggak disambut Oh ini Kang Sipan Botolnya botol ini Kang Aqua Botol tuh Aqua Suaranya Kebanyak kayak gini Ini ruangnya cuman Segini doang Segini doang Dan Atapnya udah hancur Atapnya Emang Hancur banget Belum merasa Aku terang Disini Belum Ini ya Tiap-tiap Ini apa Ini yang parahnya Coba ya Bismillah Assalamualaikum Ih Taduh Kayak ada orang Hmm gitu Sebelah sini nih Kang Cobain Assalamualaikum Kita bakal masuk Oh man Agar nih Apa karena atasnya terbuka gitu Nah jadi Ini udah hancur banget Tuh Yang atas penting Oh gila ini Haris Ya bahaya kan Next Mana burung terus ini kamera Tidak ada tanggal ya Oh ini namanya SDN Suka maju Suka maju Misalnya ini FB pindah kemana ya Ini masih rapih nih Kang Kayaknya Atasnya Iya Assalamualaikum Tapi Oh ini Kang Aqua kecil mungkin ya Iya kayaknya Kayaknya tadi yang bersuara itu Aqua yang ini Kayaknya sih Entah Bener apa enggak Soalnya jelas banget ya Kang Apa itu Kain Kayaknya biasanya Iya Oh ini apa namanya Pramuka tuh Oh Sakura Iya Apa namanya sih Kalau regu-regu itu regu ya Regu Sakura itu namanya Iya Dan di belakang sana itu udah jalan ya Menuju ke Kabupaten Majalengka Jadi kita Ini berada di Bedal Oh ini ada air nih Kang Lagi Gak tau kok apa kan Hitam Coba ya Bismillah Bensin atau apa Kayaknya Timer Timer Kalau Bensin Kayaknya nih Hijau Dalam Kalau misalkan itu minuman keras Itu pasti udah dihabisin Gak mungkin Dibiarin gitu aja kan Oli Oli Nah ini emang bangunan Masih rapih sih Sebelah sini ya Tuh Masih rapih lah 2006 Kang Hah Dari 2006 Ininya Berbengkal ya Ya Oke Lanjut lagi Kang Yuk Keren banget Cepat lah Udah satu ruangan lagi Yang kita penasaran Karena ini terlihat dari Jalan langsung Itu aku ini Tapi suaranya Dekat sekitar Kini Iya Seolah ada Botol yang Hantem lantai Tapi suaranya Sekitar sini Saya masih penasaran Sudah Ranting banget Pada tinggi-tinggi Mengeritan guys Aduh Baladak lah Pokoknya Nah ini adalah Bagian depan Daripada SD ini Di depannya ada Apa Pohon Kelapa ya Assalamualaikum Ada pohon kelapa Pokoknya tempatnya Di depan Dokter Ugu Dan kita kesini Udah izin keluarga Yang ada di Warung sana ya Kang Iya Tadi udah Dan Alhamdulillah Diizinkan Karena kita hanya Mengeksplore Sebuah bangunan yang Sudah terbengkalai Assalamualaikum Tidak ada niatan Macem-macem Oh ini hanya WC doang Kang Ini cuma segini Gak bisa dimasukin Iya WC ini WC Mau Mentok ya Gitu doang Iya Ini Sudah luar Ini WC Buru Oke Ini cuma segini doang Di belakang gak ada lagi Kang Gak ada Kayaknya kalau Ada pun Jalannya kemana Gitu ya Justru itu Kita akan lanjut lagi Ke Aduh Burung Kang Gak bisa lewat dari sini Lihat sini ada Ini 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 Tapi suaranya dekat banget Masa keras gitu ya Kang Jadi kita explore Satu Dua Tiga Empat Bangunan Lima Sama WC Lumayan lah Bikin Atau ini Kang Bikin penasaran Atau ini kayaknya Yang ada di luar Jadi nanti Kang Aldi sama Kang Irvan Akan mengeksplore ke bagian kelas yang disana Sekaligus bagian belakang Kalau ada yang ada Lihat aja nanti apakah ada sesuatu yang Mengherankan ya Nah Itu Langsung aja kan kesimpulannya mungkin Kalau menurut Akan gimana nih Untuk di Bangunan ini Kalau menurut saya kesimpulannya Tadi waktu Kita persiapan Ada Salah satu Yang melempar batu lakua Terus Pas didatengin Ada sih lakunya Cuman akuannya kecil Tapi keras suaranya Kesimpulannya Ini Lumayan lah Jadi teman-teman Untuk bangunan SD Apa tadi Kang Suka Suka Maju Suka Maju Suka Maju ini Awalnya kita denger Ada botol yang jatuh Cuman pas kita cari Nggak ada botol yang seperti Aqua Botol Hanya Aqua Glass Kalau menurut saya sih Yang paling menyeramkan Yang disana ya Yang sudut tadi Kayak Benar-benar apa namanya Termengkala gitu Di dalam bangunan Karena atapnya gitu Udah Ya mungkin gitu aja Untuk kesimpulan saya Kita akan lanjut Ke Tim Jengat Oke guys Sekali ini giliran Kami berdua Untuk menelusuri Bangunan selanjutnya Dari Tim Jengat Saksikan Semoga kita dapat Menemukan hal-hal yang Membuat Teman-teman semua Tegak Lanjut Kang Sio Selamat menyaksikan Oke sekarang kita lanjut Menelusuri Bangunan selanjutnya Tadi ruangan ini Sudah ditelusuri Sama tim pertama Kang Gagas Sama Kang Najim Melati ya Kang? Iya Ada kayak Semacam bau Sini Jadi pas masuk Bau melati Nengat Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum Oke ruangannya Cukup luas Kayaknya ini Kelas yang Dijebol gitu ya Iya Bisa Apa ya Kayak Dibikin buat aula Atau Jadi acara-acara Inti gitu ya Ini ada suara Apa ya Nah itu suara Suara Kodok Serius Oke kita lihat Disini Assalamualaikum 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 Innalilahi Apa? Suara dari sini Dari sini Dinatan Ini tuh dua ruangan apa satu ruangan Ini tiga Ini tiga Tiga Dua pin Oh berarti kita nurusuri cuma masuk satu ruangan Dari sini ya Bisa langsung kesini Kayaknya disana gak ada lagi ya Disana gak ada lagi Jadi tampak dari depan Astagfirullah Gimana Gimana kang Ini nih Ini ada suara yang cukup mengganggu ya Oke jadi Struktur tanahnya Bukan tanah sih Jadi itu bawahnya ya Bawahnya udah Jadi bukan ngacak-acak kan Udah rusak Ada botol minum Wow Jadi kayaknya Biasanya nih Dipake kesempatan buat Ya gitu Komik Ada kayak Bekas Orang ini ya Bekas orang apa namanya Ngumpul gitu Nongkrong kayaknya Nongkrong Pemuda-pemuda gitu Ini kayaknya Panggungnya nih Biasanya nih Nah iya Dipake buat Acara-acara gitu SD ini tuh ya kang SD SD kayaknya Kita lihat kesini kang Coba kang Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh rumah Oh udah hutan Hutan disana Udah hutan Kayak ada bangunan lagi Disana Tapi ini Dataran tinggi kayaknya Dataran tinggi Kalau Belakangnya Bangun Lumayan lah Gak ada lagi kang Bener Bener Cuman segini Ya inilah Jadi posisinya disini tuh Kayak semacam Bangunan Panggung-panggung gitu Bukan Bukan panggung sih Tapi lebih kebuat Kayak Apa ya Tempat buat ini Utama gitu Tempat utamanya Buat acara-acara Jadi disana mungkin nanti bangku-bangku Itu Buat acara perpisahan Mungkin SD gitu Ada ya Iya Tadi sebelum kita Menelusuri kang Mengekspor Katanya Lihat sosok Gitu kang Jadi tadi Ada Sosok yang Sedikit menampakan Jadi tadi Dari arah sana Dari lorong Dari lorong Lorong-lorong sana Udah Sosok Bisa dibilang Sosok unti Di arah sana Cuman Cari dari tadi Nggak ada Nah untuk kesana Berarti itu langsung ke Hutan ya kang Kayaknya Nggak ada perumahan Nggak ada perumahan lagi Mau cek dulu Oh iya Aksesnya juga susah Kita bisa lewat sini Sebenarnya Tapi kita Belum dapat perizinannya Iya Cuma dapet izin Di bangunan ini doang Takutnya Kita ngeganggu juga Melanggar gitu Iya Melanggar Coba sini dulu Oh iya Berarti Udah ya Udah tuh kan Jadi disitu Tampak belakang Dari bangunan ini Dari bangunan Yang tadi Itu belakangnya Udah Pohon bambu Udah semua Jadi tadi cuman ada Sekitar dua Dua bangunan Tiga lah Sama Posat pang Kayaknya Ada tiga Dan kebetulan kita Kebagian Yang Tiga kelas Tiga kelas Cuma Bisa sekalian Di ekspor Jadi gimana kang Tangkapannya Kalau Dari Awal ya Pas masuk Mau Ke ruangan itu Bau melati Tadi Bau melati Itu nyangat banget Kita cari Pas saya cari Apakah ada pohon melati Disini Ternyata gak ada Nah disitu Terus pas masuk tadi Untuk Perasaan Atau Hawa-hawa yang Tidak menyenangkan Paling cuma tadi Sedikit panas Pas masuk di ruangan pertama Terus Pas awal kita datang Pas awal kita datang Sebelum kita Mulai Shooting Udah banyak Hal yang Sedikit mengganggu Kayak misal Ada suara botol Terus ada suara Orang jalan Itu yang saya rasain Pas baru datang kesini Iya Oke Jadi memang Agak lumayan Soalnya Ya itu yang namanya Bangunan udah lama Ditinggal Bangunan udah Bisa dibilang terbang Kalah ya Apalagi Bangunan umum Seperti ini Ya Temen-temen bisa tahu Sendiri juga kan Kalau tradisi Di kita tuh Biasanya Kalau suatu bangunan tuh kan Biasanya suka ada Bahasanya di Ajanin ya kan Ya Siap Kan kadang-kadang Bangunan umum kayak gini Jarang Bangunan tuh yang Bikin Kenapa sih Jadi langsung dipakai gitu ya Iya Jadi banyak Apa Banyak Pertanyaan Kenapa bangunan kayak gini Suka banyak Kenapakan Atau apapun Mungkin salah satu alasannya Tadi Salah satu alasannya Seperti itu Ya Jangankan Yang bisa dibilang Gak diajankan Di rumah pun Di rumah pun Itu tidak menutup Kemungkinan Jadi Seperti itulah Tapi kayaknya bangunan Ditinggal belum lama ya Kayanya belum lama Masih Masih agak bagus Jadi Tapi bisa dilihat juga Posisinya ini Lalang udah Pada tinggi ya Lalang udah Kalau kita Dari depan aja udah Udah gak kelihatan Udah Sejajar sama kita Nah kang Dikit info juga Tadi disini nih Di Tugu sini Kita posisinya Di sini? Iya Di Tugu sini nih Posisinya lagi di tempat parkir Itu Di tempat nyimpen motor Itu terus Ini kayak ada Semacam sosok yang Berdiri Yang tadi Kunti Iya Sosok Kunti itu Lagi ngawasin kita Yang disana Tapi sekarang aman nih Sekarang aman Gak ada Kayanya Pancing ada Apa ya Ada orang Terang lah Mungkin ada keramaian Di paling Udah itu ya kang Udah Gak ada ruangan lagi Gak ada ruangan lagi Soalnya Kita masuk satu Ini Satu apa namanya Sudah bisa dilihat semua Satu pintu Udah bisa dilihat semua Namunannya juga udah agak berlumut Ya masih bagus lah Tapi Kita juga gak tau ya kang Alasannya nih Bangunan dikosongkan itu Apakah karena Letaknya Ya mungkin Lawan gitu Jadi kita kurang Tau juga lah Cuman Itu juga privasi ini sih kang Privasi yang punya Tentu Oke kang Kalau kesimpulan dari Kang Aldi sendiri Gimana nih Pas dari awal Masuk sini Dari awal yang Saya cuma rasain Ya biasa Kayak kita masuk ke Tempat Apa namanya Di tempat yang udah lama Tidak terpakai Bisa dibilang terbangkala Ya pasti Yang namanya Hawa-hawa horor Pasti ada Cuman Ya itulah Mungkin karena letaknya Juga di pinggir jalan Sama Banyak Orang juga Banyak yang lewat Dekat sama pemukiman Ya deket sama pemukiman Cuman Yang jadi pusat perhatian saya Ya cuman tadi Itu yang sosok Mbak Yang ada di tubuh sini nih Itu mungkin Yang cuman jadi Perhatian saya Ya mungkin Udah kan Cukup Cukup Oke Mungkin itu saja Yang bisa Kami Telusuri ya Tadi untuk kesimpulan Semuanya sudah kami sampaikan Ternyata bangunan ini Apa ya Aman-aman sih Masih aman Tidak Sepertinya mereka Apa ya Menyambut kita Dengan baik Menyambut Tidak ada yang merasa Terganggu Sejauh ini aman Tidak ada Kendala apapun Oke Jadi kita pulang lagi Kita kembali Ke Kembali ke parkiran Ya teman-teman Sedikit menambahkan ya Kalau kesimpulan dari saya Tadi emang Pas explore dengan Kang Najem itu disana Awal doang ya kan Ada suara Apa sih Aqua Botol Dan pas Kang Aldi Sama Kang Irfan itu explore Saya Kang Najem yang nunggu motor Itu ada suara Kayak langkah Disini tuh Ada yang langkah Dua kali langkah Kemudian ada yang kayak Jatuh dari pohon kelapa Dari atas pohonnya Ya Dari atas pohon Sama Ada suara ini Batu yang Genteng Ditimpuk Ya Kayak ditimpuk Kedengeran jelas itu benar Dan yang Paling benar Kata Kang Ali Tadi ada Mbak Dan saya sendiri Mencium Bau Apa sih Bau melatihnya Gitu sih Ya mungkin gitu aja teman-teman Untuk Konten kita kali ini Semoga bisa menghibur Teman-teman semua Jangan lupa Subscribe Comment and like Dan selamat Oh no Sub indo by broth3rmax